Hal ini dapat membuat kucing depresi, takut hingga gugup dan gak nyaman. Kids, siapa yang punya kucing peliharaan di rumah? Selain mengemaskan, kucing memang bisa kita jadikan sebagai sahabat manusia. Jika kita rawat dengan baik, kucing akan tumbuh sehat dan nurut dengan kita. Namun masih banyak orang yang belum mengerti cara merawat kucing dengan benar. Merawat kucing yang salah dapat membuat kucing stres dan gak nyaman. Berikut ini beberapa kebiasaan manusia yang gak kucing sukai. Diberi makanan basi Salah satu kesalahan pemilik kucing dengan memberi hewan peliharaan makanan basi. Makanan basi bisa membuat kucing sakit dan lemas. Selain itu, bisa saja makanan basi sudah terkontaminasi bakteri Salmonella dan Staphylococcus. Untuk itu, selalu pastikan tanggal kadar luar sa makanan kucing kesayangan kita ya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Disentuh dengan agresif Kita sebagai pemilik harus tahu area tubuh kucing yang bisa untuk dielus dan enggak. Jika salah menyentuh kucing, biasanya ia akan merasa gak nyaman dan kita bisa dicakar. Gigit atau kucing pun mengamuk. Untuk itu, penting bagi pemilik tahu area kucing yang suka untuk disentuh dan yang enggak. Suara Keras Kids, ternyata ada beberapa suara yang enggak disukai kucing. Seperti bunyi petir, kembang api, hingga suara keras lainnya. Hal ini dapat membuat kucing depresi, takut hingga gugup dan enggak nyaman. Nah itu tadi, tiga kebiasaan manusia enggak kucing sukai. Jadi sebaiknya hindari ya kids. Berikutnya, kita akan membahas mengenai berbagai hal yang menyebabkan kucing selalu mengeong. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta dan Rambi. Apa kabar nih teman-teman? Semoga masih semangat ya. Walaupun kita masih tetap harus tinggal di rumah aja. Kak Iveta juga masih semangat walaupun harus tetap tinggal di rumah. Di video kali ini, Kak Iveta mau cari tahu tentang kucing yang sering berbicara. Ngeong-ngeong terus menerus tanpa berhenti yang bikin kita bingung. Teman-teman pernah nemuin enggak kucing yang ngeong-ngeong terus? Kenapa ya ada kucing yang suka ngeong-ngeong terus? Yuk kita cari tahu jawabannya di bobo.id Anak kucing lebih sering mengeong daripada kucing dewasa. Dengan suara yang lucu, anak kucing akan mengeong pada induknya karena beberapa sebab. Salah satunya ingin menyusu. Kalau kucingmu sudah dewasa dan jarang mengeong, itu hal yang wajar. Karena kucing dewasa jarang mengeong. Nah, jika kucing mengeong terus menerus, hal ini harus diwaspadai. Inilah beberapa sebab kucing mengeong terus menerus. Merasa lapar Sama seperti anak kucing yang mengeong karena ingin menyusu pada induknya, kucing dewasa pun akan mengeong saat merasa lapar. Suara meongan itu awalnya terdengar dalam nada yang tinggi, tapi lama-lama akan semakin rendah. Merasa bosan Apakah teman-teman sering memasukkan kucing kesayangan ke dalam kandang dalam waktu yang cukup lama? Saat kucing dimasukkan ke dalam kandang, terutama kandang kecil, kucing biasanya akan mengeong terus menerus. Hal ini dilakukan karena kucing itu merasa bosan dan ingin segera keluar dari kandang. Mencari anaknya Kucing betina dewasa juga biasanya akan mengeong terus menerus saat kehilangan anaknya. Sama seperti manusia, kucing betina juga menyayangi dan akan melindungi anak-anaknya. Saat anak-anaknya bermain terlalu jauh atau bahkan hilang, kucing betina akan merasa khawatir. Sedang dalam bahaya Suara meongan yang terus menerus terdengar juga biasanya datang dari kucing yang sedang dalam situasi berbahaya. Situasi berbahaya ini misalnya adanya hewan buas atau terperangkap di suatu tempat. Kucing yang sedang dalam keadaan seperti ini biasanya akan mengeong dengan suara yang keras, bahkan terdengar seperti meraung-raung. Merasa sakit Sama seperti manusia, kucing juga bisa merasa sakit. Kucing juga akan mengeluh dan bertingkah tidak wajar saat sakit. Biasanya kucing memang akan terlihat lemas dan tidak bertenaga. Namun ada juga kucing yang justru mengeong. Apalagi jika kucing itu memiliki luka fisik yang cukup parah teman-teman, kita harus segera membawanya ke dokter hewan. Dalam masa berkembang biak Kucing jantan maupun betina akan mengeong untuk mencari perhatian kucing lain. Ini karena mereka sedang ada di masa berkembang biak. Nah itu tadi jawabannya teman-teman. Sampai disini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya. Nah jadi itu tadi jawabannya teman-teman. Sampai disini dulu. Apa sih? Apa boleh ngomong? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.